Intro kita datang di acara kita musik koran episode 2 special guest kita hari ini adalah M to the D double E, MD kurang 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 biasanya kita bawa MC, hari ini kita bawa MD MD masih saudaranya MC bukan, tulangnya lu DJ sama MC bawa MD MC DJ, gak banyak iya 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 coba kenalin dulu nih, MD lu siapa? gue MD hahaha temen-temen yang gak tau nih perjalanan MD itu lumayan panjang ya dari tahun berapa pun gue juga belum tau jadi gue penasaran juga nih, mungkin lu bisa mulai nih, dari awal cerita lu gue ngomongin sebagai lu MC, apa nge-DJ dulu apa gimana, tahun berapa so, gue mulai dari awal aja kali ya, dari awal gue mulai berkenalan dengan, maksudnya suka hip-hop kali ya iya boleh oke, ini panjang sih ceritanya, gak apa-apa nih ya di pendek gitu hahaha waktu, waktu jadi ini mulai di sekitar 90 ya tahun 90an sebelum 90 sih sebenernya, tahun 88 lah itu gue, tahun 88 tahun 89 itu gue dulu tuh gue punya tetangga kan, kita gue tinggal di gang gitu kan, bahasanya kita sering ngumpul dan kita sering setelah kaset kan kita kadang tuh tiap malam minggu, kalo gak salah tuh kadang suka ngumpul keluar tuh sama masih bocah-bocah, gue masih bocal gitu masih bocah dan itu, ada anak-anak breakdance oke, breakdance dulu breakdance, jadi breakdance itu tetangga gue pada breakdance terus setel lagu kalo pernah denger lagu BVSMP pernah tau gak? BVSMP? no mau check it out itu tahun 90an sih 90 awal lah itu lagu BVSMP judulnya anytime anytime judulnya itu pertama kali gue bisa ng-rap dari lagu itu oke oke, jadi lu suka sama lagu ini ya? iya, gue suka sama lagu itu BVSMP anytime iya itu grup dari Amerika? Amerika Amerika BVSMP dia RnB campur Hip Hop sih oke 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 jadi dia ada nyanyi, ada tapi ng-rap tahun 90 itu kan masih funky, masih semuanya masih iya gak kayak oh kayak MC Hammer gitu tuh iya semuanya suka begitu jaman itu kayak gitu ya emang jaman kayak gitu waktu itu yang popnya ya iya yang gitu-gitu apa main kaki main kaki main kaki dulu jaman-jaman itu pada main kaki iya 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 jogetnya pada main kaki nah terus yaudah dari situ gue kan pada breakdance-breakdance tuh pada breakdance gue juga ikut-ikutan deh dikit-dikit ya kan iya 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 dikit-dikit-dikit terus gue nge-rap gue udah beli lagu kebetulan gue bisa Inggris gue bisa Inggris waktu itu karena gue ng-lash gue ng-lash Inggris juga dan gue sekolah Inggris eh sekolah Inggris sekolah Inggris gue juga oke gitu loh iya 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 nah Inggris gue ya lumayan lah untuk untuk dari semua mata pelajaran yang paling bagus nilai gue bahasa Inggris oh gitu iya iya kebetulan saat itu gak tau kenapa ya begitu jadi lu belajar rap lu bahasa Inggris juga bagus terus lu.. jadi nyambung bisa denger gue bisa ngerti gitu kalau japan dulu ini kan banyak nih kompetisi ikutan kompetisi rap gitu mereka mulai karirnya dari kompetisi rap kalau lu.. langsung bikin lagu sendiri habis itu untuk recording apa gimana? nah dari situ gue mulai tuh suka mulai.. mulai kan mulai demen kalau nge-rap nge-rap gue suka mau.. gue udah gue dengerin deh pokoknya bentuk kayak rap apapun semua gue ikutin iya 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 gue dengerin tuh habis itu sampai tahun waktu itu pas lagi ada lomba rap gue gak sengaja kebetulan ngeliat di majalah hmm waktu itu ada majalah gue boleh sebut kan majalahnya iya sebut aja majalah kawanku kawanku iya waktu itu gue lagi liat majalah kawanku gitu kan ada lomba rap hmm pas gue liat jadi pemenangnya ini nanti akan dapet masuk rekaman oke segala macam gitu iya adanya rekaman ya iya rekaman dan segala macam waktu itu gue gue gak tau lah gue ikut aja deh gue pengen nge-rap gitu kan gue ikut aja gue pengen nge-rap deh iya gue cobain deh bawain lagu orang? bawain lagu cover apa bawain lagu sendiri? jadi bawain 2 lagu satu cover lagu orang satu lagu buatnya sendiri oh gitu jaman dulu buatnya gimana boy? nah ini uniknya ini uniknya waktu itu kebetulan untung sekarang ya iya jaman dulu ya sekarang lebih gampang sekarang lebih gampang karena bisa lewat internet kita udah ada internet ya freebeat sekarang mas jaman dulu jaman dulu bawain iya bawainnya handphone teleponnya masih pake telepon call in teleponnya masih pake call in teleponnya masih pake call in terus temen-temen dari mana? nah kebetulan temen sekolah gue waktu itu ikut EF oke apa tuh EF? EF itu Inggris Inggris first? iya apa namanya sih homestay ya? oke homestay keluar gitu kan nah pas di itu gue ngomong sama temen gue bro bro pokoknya lu ketemu rap apa lu beliin aja gue disini tapi yang ada instrumentalnya gue bilang oh dari situ iya lu dapet free beatnya lah dari situ iya dia pas pulang dia bawain itu sebelum lomba rap itu sebelum lomba rap mungkin 2-3 bulan sebelum lomba rap sebelum gue baca itu gitu kan sebelum gue baca pokok umum ada lomba rap itu di majalah kawanku and then yaudah gue dibawain pulang temen-temen gue kasih lah Naughty by Nature oh iya Naughty by Nature yang judulnya everything is gonna be alright nah itu instrumental pertama yang gue punya instrumental hip hop pertama yang pernah gue punya emang waktu itu emang semua semua rilisan rap atau hip hop itu emang sama instrumental ya? single singlenya ada instrumental kalau single ada instrumental single ada ya itu masih itu CD bukan vinyl bukan di luar ada CD ada kaset ada CD ada kaset di jual single juga single single itu ada instrumental juga iya oh jaman-jaman itu kan mulai CDJ baru mulai itu belum enggak maksudnya single-single CD itu udah diproduksiin buat DJ-DJ mainin di club gitu oh iya CD-CD single gitu tapi belum CDJ yang ini ya CDJ yang bener-bener 100 belum CDJ 100 itu ya? belum sebelum belum sebelum waktu itu 92-93an lah 92-93an kalo gak salah belum itu masih semua masih analog iya 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 mungkin buat radio kali ya CD single nya iya jadi semua CD itu semua bentuknya eme kalau di luar mereka keluarin single bisa keluar di single juga, tapi kaset juga single gitu loh di kaset single itu ada instrumental, ada acapella, ada lagunya lagunya kan lagu total ya, main master ya? ada radio edit, ada dirty version, ada acapellanya, ada instrumentalnya sama ada satu lagi, remix kalau semua orang bisa remix dong? enggak maksudnya itu dari remix sama produser, produser siapa yang dari label itu di remix sama dia misalnya nih kita bikin lagu, di release, lu masih di label gua nih, bilang touch lu remix dong lagu ini ntar maksudnya jadi single, ntar ada touch remix nya gitu iya, cuman dulu kayak begitu nah itu satu single, tapi kayaknya itu single yang emang bener-bener dibuat jadi hits banget kali sama labelnya mungkin kalian enggak tau juga itu waktu itu produksi Tommy Boy, itu keluhan Tommy Boy gitu nah terus kalau rontak nih, buat temen-temen yang enggak tau? nah dari situ, ternyata itu lomba rap itu adalah lomba rap untuk Pesta Rap 1 o ke iya itu gua baru tau oh berarti lomba rap-nya itu buat anak-anak yang bikin Pesta Rap ya? iya, Pesta Rap 1 Pesta Rap pertama dan di situlah gua baru mulai berkenalan tuh, dengan Black Gumus, Eric Black Gumus dan pertama kali gua kenal anak-anak, sebenernya Eric Black Gumus sih waktu itu gue datang sendirian ke Kompas, karena si kawan gue kan masih Kompas kan ya gue ke kantor Kompas, gue nanya-nanya, ini lomba rap dimana? yang gue ajak ngomong ternyata si Eric, gue gak tau gitu kan gue nanya, mas ini lomba rap dimana ya? gue bilang gitu kan lu mau ikut rap? iya, gue bilang gitu kan terus nanti Eric, gue mau kenal, itu pertama kalinya gue perkenal dengan istilahnya komunitas hip hop lah ya yang baru-barunya, yang lagi nyari-nyari juga ya iya, kebetulan Eric ikut Black Humu, ikut lomba Black Humu, Eric sama Dois ya, big shout out iya, disitu gue dikenalin ke Dois Eric, Dois, abis itu baru gue kenal yang lain-lain nah disitu, terus kita ikut lomba rap, ya kebetulan lomba rap itu juara satunya si Eric si Black Humu juara satunya terus Boyz Got No Brains perform sebelum gue gue ikut banget, gue nomor 21 nomor urut gue 21, gue masih ada tuh itu di rumah kawanku 21, masih ada tuh di rumah dan gue simpan dia, buat kenang-kenangan itu, gue simpan banget soalnya pertama kali gue ikut lomba rap ternyata anak-anaknya udah pernah ini, udah pernah jadi semua sekarang gitu dan itu, waktu itu sebelum gue perform si Boyz Got No Brain nah kebetulan waktu itu Boyz Got No Brain datangnya telat, masih masuk ke baju sekolah, masih masuk ke baju SMA oh iya habis tawuran ternyata hahaha gini hahaha habis tawuran habis tawuran, gue tanya kan, kan waktu itu MC-nya Taufik Savalas bang, ini kok lama banget sih, mana nih Boyz Got No Brain, panggil-panggil terus kan gue udah dapet kabar ternyata, masih lagi otw, habis-habis tawuran tadi katanya gitu-gitu entah tawuran beneran atau boongan, gue nggak ngerti ya ya pokoknya, dapet TV-nya seperti itu ya udah, nggak berapa lama, dateng lah tuh si Boyz Got No Brain, mereka perform perform, waktu itu, kalau nggak salah perform nyamuk juga deh, kalau nggak salah lupa gue udah-udah emang dari awal dari G-Fung itu berdua udah dari awal dari G-Fung, dari lomba rap itu udah sebelum jadi sekarang istilahnya icon hip-hop ya ya mereka waktu di lomba rap itu emang dari dulu udah emang kental G-Fung ya oke 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 itu berdua emang kental nah kalau rontak sendiri kan mungkin dari zaman dulu juga udah ada rontak ya rontak pertama lo ngumpulnya itu tahun berapa? nah, itu itu tahun 98 kalau nggak salah, kita kumpul 98 akhir 98 pokoknya habis itu anak-anak lo kelar dari abis lo ngumpul sama yang pada ngumpul disitu juga apa? oh itu udah lama, udah itu kan 90 berapa itu? SRF1 malah oke, itu 92 ya? nggak, 94 gua SMA itu, 99 kalau nggak salah 95, 94 deh kalau nggak salah itu lupa gua lomba itu kalau nggak salah 95, 94 lomba itu oke lupa gua berarti abis bergaul sekian tahun baru ketemu anak-anak rontak aku masih ikut lomba rap oh gitu ikut terus tuh lomba rap itu banyak dong lomba rap itu banyak yang paling mirip yang paling mirip, semirip-mirip ya semirip-mirip ya bener-bener jadi disitu lo belajar bagus sih sebenernya lu belajar ngeraim belajar ngeraim belajar vokal juga gitu kan itu bagus nih gitu lo sebenernya sih sedikit ya karaoke karaoke sih kalau kita bilang ya MC karaoke ya itu awal mulanya emang dari sana emang dari sana mulanya kan kita mengikuti kan ya kita mengikuti kita beradaptasi ya lu belajar lah lu belajar MC karaoke lah pokoknya hahaha istilahnya seperti itu kita karaoke dulu awalnya kita belajar tuh kita belajar rame nya kayak gimana kayak gimana ini ngerepet gimana sih nih orang gitu kan kayak bontakin harmoni ngerepet itu persis itu persis itu persis aja kayak ada yang ada yang persis kayak apa namanya saya persil iya iya dulu waktu itu iya iya insane in the brain waktu itu tuh insane in the brain itu yang paling yang dibawain insane in the brain itu waktu itu jaman itu paling yang dibawain iya kan soalnya itu paling banyak instrumentalnya yang dibawain itu beatnya juga hype tuh iya beatnya juga hype iya dulu lomba rap itu pada insane in the brain itu apa namanya? seru sih coba dulu serunya gitu lomba rap tapi yang kedua iyalah kita bikin lagu sendiri bikin lagu sendiri bawain lagu sendiri dan waktu itu gue pake lagunya notiba nature pake beatnya notiba nature dua-duanya karena kebetulan dua-duanya ini gue gak pake liriknya notiba nature tapi gue pake lirik gue sendiri gue bikin pake bahasa Inggris gue pake bahasa Inggris dan yang kedua gue pake bahasa Indonesia oke dicampur ya jadi yang ini total bahasa Inggris yang ini total bahasa Indonesia oh yang cover bahasa Inggris yang ini bahasa Indonesia iya tapi gue gak cover lagu orang gue bikin sendiri oh lu bikin sendiri cuma pake beatnya dia aja pake beatnya notiba nature oke oke back to rontak back to rontak ya dari situ dari situ mulailah tahun 90.. 98 tadi 98 mulai itu kuliah 97, 96 wah disitu gue baru ada lomba rap di Kemayoran gue ketemu lah dengan yang namanya Don Virgo oke waktu itu gue sendiri gue masih sendiri gue solo aja gitu kan iya waktu itu pertama kali yang yang lomba rap yang pertama itu gue sama temen sekolah gue iya iya sama temen sekolah gue cuman temen sekolah gue itu waktu itu lupa lirik kita kalah karena lupa lirik kan oke iya iya akhirnya lupa lirik dia udah males lagi ikut lomba rap iya 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 dia gak mau ikut lagi malu gue lupa lirik kata gini 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 tpers Electro kesihatan akhirnya gue gak ada temen Она gue sendirian dari Jakarta barat tapi kan bukan sorang sana wah gua gak ada tem temen ini sama segalanya capain gue doang dingin rap yang lain lainat kurang begitu suka di daerah, di daerah West Side kurang begitu ini gitu apalagi untuk tahun 90an kan banyak alternatif masih alternatif kayak kayak witian nirvana awal-awal buat joki gua sih yang paling ngeragrap sih waktu dati di itu ya, gue pake di sekolah pun setiap kali istirahat gua main main pake apa nih meja, meja tuh meja kayu gua cari yang bunyinya paling bulet oh gitu? pum, pum, pum iya ketep meja, abis itu setiap istirahat ngerap, wah ngerap ngerap gitu sambil gini-gini-gini jadi gua sambil gmix ga gua orang, tapi ngerap sendiri main debuk-buk sendiri, gitu ya udah, itu tahun itu, nah habis itu ketemu lah pas waktu kuliah, itu awal-awal semester kuliah gitu kan, awal kuliah pertama kali ketemu lah gue Don Virgo, waktu itu Lomba Rek, Kemayoran waktu itu Lomba Rek, Kemayoran gue ketemu sama Don Virgo itu yang pertama kali gue ketemu ada Dolphyrgo, dia pake kalung.. 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 ini kalung beneran kalung.. apa? rantai? kalung rantai beneran, rantai.. rantai buat kembok.. oh rantai gini deh.. iya rambat.. rantai yang gede.. dia lagi gitar beneran dan kembok-kembok beneran.. gue bilang pakein.. di tali gue.. iya.. eee.. bener-bener gitu loh, maksudnya gue punya.. ini aja.. gue kayaknya gayanya aneh banget ya orang gue yang.. ya maksudnya.. unik gitu loh.. ini unik style gitu kan buat gue.. gue liat di atan.. jadi waktu Lomba Arief itu.. gue lagi ngefani lirik kan.. sebelum dipanggil kan nomor urut gue.. gue sambil ngefani lirik di luar sambil ngokari kan.. gue sambil ngefani lirik.. terus gue ngeliat nih anak.. anjir.. gak salah, ini pake rantai gede banget.. pake jam gak, pake jam gak? enggak, dia pake gembok.. 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 iya.. dia pake rantai gede gitu.. segede-gede bagong deh pokoknya rantai gede banget.. terus.. pake gembok.. udah.. gitu.. anjing, ada pake gembok.. nah, Don Virgo sekarang liat gembok banget kan.. oh gitu, oke.. dulu lebih kurus dari Weasel.. ya ampun.. dulu pertama kali gue ketemu dia lebih kurus dari Weasel.. iya iya iya.. lebih kurus dari Weasel.. itu tahun 98 lah.. terus gondrong.. eh.. tahun 99 Lomba Arief itu 97.. 97 atau 96 gue lupa.. tahun 97 kalau gak salah sih.. iya tahun 97.. nah dari situ lah Lomba Arief gue ketemu.. dengan Don Virgo.. habis itu.. gue tanya sama dia, dia mau boombox juga kan.. gue tanya, ini pasti anak rap nih.. gue udah ga jauh lah ini, ini pasti anak rap nih gue tanya.. ikut rap bro.. gue liat di Atan seawalnya kan.. gue PT juga nih ngapain sih nih orang yang ngatanya.. kayak mau berantem gue bilang.. gue samperin.. bro lagi mau ikut sama rap.. iya lu juga.. iya lu nomor-nomor berapa ya? udah deh mulai mingle tuh.. sama si Donny.. ya sama gue aja lu sama siapa ya sendirian.. gue bilang.. oh iya udah ngonok-ngonoknya mau gue disini.. ayo gue bilang.. yaudah disitulah gue mulai perkenalan.. dengan.. habis itu di bawah lah dia.. dia punya grup ternyata namanya.. D.I.S.J.. D.I.S. D.I.S.C.. kalau di Brontok 1 album kompirasi Brontok 1 itu ada.. D.I.S.C.. D.I.S.. yang disitu ada Yakko juga.. oh oke.. Yakko juga bareng di Brontok 1.. nah dari situ gue mulailah.. si D.I.S.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C..C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C..C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.. gue mulai tuh.. gue, Donny bilang.. ini sebenernya ada satu anggota lagi.. ya itu si Tito Arkitek oke.. si Tito Arkitek yang sekarang di Brontok ini oke.. bertiga lah kita.. yang ini sendiri.. dia udah sama Adek bikin lagi lah.. ajak yang lain-lain lagi.. jadilah, gue bertiga.. Donny.. Don Virgo.. M.D. sama Tito Arkitek oke.. kira-kira kita dapet nama.. nama grup AP, kan.. lu dapet Brontoknya kenapa tuh? gimana? belum.. jadi kita dapet nama grup The Bomb The Bomb nah.. itu waktu itu dapetnya The Bomb iya, karena kita pikir tuh.. ini bakal meledak nih ya kan.. ini bakal tom waktu nih, bom waktu kita bakal meledak nih yaudah.. The Bomb lah.. yaudah gue jalan tuh dengan nama The Bomb kita sempet banyak.. bikin-bikin event.. oke.. nah kita sempet banyak bikin event.. dari disitu, dari waktu barang sama DSC itu kan.. kita sering banyak bikin event, kita bikin satu komunitas.. namanya Jakarta Rap Service.. J.R.S.. J.R.S.. Jakarta Rap Service.. J.R.C.. J.R.C.. ya itu.. J.R.S.. 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 nah pada saat itu.. kita bikin rontak.. setelah.. setelah kerusuhan.. oh tahun 98 ya.. setelah kerusuhan.. akhir-akhir bulan, sekitar bulan November.. sekitar bulan November, kalau nggak salah kita.. kita buat tuh.. bulan-bulan Mei.. makanya kalau di covernya rontak pertama.. atau rontak pertama.. itu cover belakangnya itu.. kerusuhan, foto-foto kerusuhan.. maksudnya sama tema, sama grupnya ya kan.. nah kita bikin waktu itu rontak.. iya.. jadi kita bikin temanya rontak.. oh oke.. iya.. iya.. dari situlah keluar ide rontak.. oke.. iya.. iya.. tapi pertama kali itu.. iyalah gua waktu itu.. lihat majalah.. karena kan.. gua punya temen yang di luar itu kan.. ya temen gua juga banyak yang keluar-keluar negeri itu.. gua minta.. kirim majalah.. oke.. iya.. gua suka minta kirim majalah kayak majalah.. buat ngeliat ya.. buat ngeliat di luar dimana.. Word Up.. The Source.. The Black Cell.. itu gua sering dikirimin sama temen gua yang kuliah di luar.. oke.. iya.. iya.. temen gua waktu itu ada kuliah di Houston.. ya dikirimin terus tuh.. majalah gua.. banyak banget gua dikirimin majalah.. iya.. 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 jadi gua bisa lihat statusnya disitu juga kan.. sama kaset.. kaset rekaman.. dari siaran radio.. di.. oh.. di Amerika.. di Amerika itu.. di rekam gitu ya.. iya.. di rekam aja.. abis itu gua dikirim.. jadi gua tau setiap minggu tuh.. setiap bulan.. apa yang baru keluar.. rep rep apa yang baru ini gua tau.. gua kulik tuh semua tuh.. ini siapa sih nih.. grup ini siapa sih nih.. ini siapa nih gua kulik tuh semua.. gua kulik rep 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 satu-satu.. baru-baru keluar.. kayak Master P baru keluar waktu itu.. oke.. iya.. dan dia independen.. dia bikin sendiri.. iya.. soalnya biasa gua liat di majalah-majalah.. kayak Nas.. itu ada label ya.. Columbia.. Sony.. iya betul.. kalau Master P dia dulu pemain basket.. iya.. NBA ya.. NBA.. NBA.. terus dia stop main basket.. dia bikin label.. dia jadi rapper.. anaknya siapa? real Romeo ya.. real Romeo.. iya.. nah kalau yang favorit MC lu siapa? waduh banyak sih sebenernya.. tapi yang bener-bener.. top 5 gua.. top 5 deh.. guru.. iya.. kingstar.. big L.. big L.. sky.. big L.. big L.. Tupac? i ga CHARLA.. big L, 2 Pak, B ijol.. dimana yang lokal betul.. lokal.. 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 saya suka.. banyak si yang New School nih siapa nih.. modified pertama.. ya ya ya, siapa ya? siapa ya? so far gue suka 2013 oke kok sama-sama west ya kan? iya ya, bener-bener dia west ya lupa gue juga ya udah, kita lanjut aja main musik orang ya ya udah boleh, panjang ya hahaha yang penting kalian udah tau historinya di belakang kayak gimana ya kan, tahun 1994 banyak kompetisi rap lomba-lomba, 98 ada kerusuhan, dia bikin kompilasi dengan anak-anak disitu namanya Rontak jadi Rontak itu adalah gabungan 2 komunitas sih kemarin itu, jadi JRS sama Proindo kita bergabung, jadilah sebuah karya ini yang namanya Rontak sebuah karya, album kompilasi awal album barunya Rontak? itu adalah kompilasi independen, apa album kompilasi independen pertama di Indonesia oke, ga pake label, ga pake siapa sih? ga pake label, ga pake apa-apa pertama kalinya di Indonesia independen ya itu hip-hop independen oke ada albumnya Rontak yang kemarin yang baru rilis bukan baru rilis sih udah 2 tahun ya iya udah lama namanya apa? ada yang terakhir kita ada yang terakhir rilis kemarin yang kita giveaway itu berontak kembali ada berontak kembali, ada tetap berontak ada tetap berontak tapi tetap berontak ini bentuknya ga rilis fisik oke, kita ada digital ya kita ada digital ya, dua-duanya ada digital? dua-duanya ada digital jadi buat temen-temen yang penasaran dan ada satu lagi terakhir itu Dramatic kemarin oh ini baru lagi? iya baru lagi? iya, ada Dramatic yang buat penasaran langsung aja lu bisa cek di digital jadi Rontak ya? nama kompilasinya Rontak nama kompilasinya Rontak Rontak check it out oke, hari ini kita ada Red Cirebon lagi gua lupa bawa tutup matanya ya mungkin lu lepas kacamata lu tutup kepala pake Bini aja oh iya boleh 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 Bini siapa? Bini ini Bang, bisa dari mana aja nih halamannya iya terserah terserah, mau buka dulu nih buka dulu terus pilih check misalnya ini udah ini nanti gitu sambil oke oke jadi gua search terserah, lu pegang aja terserah lu mau halaman berapa, dimana mau halaman berapa, dimana oh ini deh, ini apaan yuk 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 ini ngasal aja kan terserah kan ngasal aja ngasal ngasal ini oke damn, susah itu bro hehehe ini ooo oke itu masih gampang lagi ntar ntar bro ntar ntar oh ini cocok nih ini cocok nih ini cocok nih sama lo yang kata ketiga ini oh gitu ya yoi aman sih ini terus ini 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 ooo oke oke susah-susah nih kata lo bro susah ini susah ini ya gampang kan udah empat ya ya udah empat ya terus udah kan tadi spellingnya gimana ya hahaha oh dimana tuh tadi an lagi ya iya an nah sip oke sip udah udah siap terus udah sekarang oke oke jadi lo harus nulis 16 bar dari kata-kata yang lo pilih tadi kata terakhirnya temen-temen bisa liat oke wow kata pertama dilakukan yeah kata kedua ujarnya ayyut waduh kata ketiga pemerintah waduh kenapa bukan ada yang beginian ya kan lo rotak ya kan lo rotak rotak ini nih pelaksana kata keempat pelaksanaan wah pas ini jadi sebenernya berontak itu kita berontak dari negatif menuju ke positif maksudnya kita oke oke bisa lah bisa bisa diatur lah siap dilakukan ujarnya pemerintah pelaksanaan yuk boleh oke oke selamat menikmati 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 selamat menikmati